Kalau kamu mau mengembangkan channel youtube kamu, maka kamu harus dan wajib untuk mengerti yang namanya membaca analisa data channel kamu sendiri Dan karena kamu bisa membaca analisa itu, kamu bisa membuat sebuah konten yang baik, membuat custom thumbnail yang jauh lebih baik Atau mungkin kamu perlu menjawab komentar-komentar orang dengan jauh lebih baik Dan banyak hal sebetulnya yang bisa kita pelajari dan sehingga kita bisa atau mampu untuk mengembangkan channel kita lebih besar lagi Dengan menggunakan yang namanya youtube analitik, dan itulah yang kita akan bahas dalam video kali ini Oke, halo kembali lagi bersama saya Niko Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya membaca analitik atau analisa channel youtube kita Nah, salah satu hal yang paling penting juga dari channel analitik itu bisa kita buka di youtube studio Sambil saya menunggu, oh ini sudah ada tabnya ya Oke, saya tutup aja yang ini Nah, apa yang saya suka dari analitik youtube adalah hampir semuanya itu ditampilkan oleh youtube tentang perkembangan apa yang sedang terjadi di dalam channel kita Nah, itu yang saya suka Jadi, penting sekali ya untuk kita membaca video ini gitu ya Tampilan pertama itu adalah dashboard itu hampir dibilang itu keseluruhan atau gambaran umum yang paling recent atau yang paling sedang terjadi di dalam channel kita Nah, kebetulan saya baru posting ini 10 jam yang lalu gitu ya Ternyata dari video ini tuh mencapai ranking nomor 6 dari 10 video terbaik saya hari ini Jadi, ini satuannya perharian gitu ya Jadi, video ini mendapat ranking 6 Dikit ya, cuma 12 video tapi ya namanya baru mulai Jadi, saya pikir itu oke lah Kemudian, di sini ada current subscriber itu adalah jumlah subscriber kita sekarang berapa Kemudian, yang paling penting di bagian sini adalah menurut saya di bagian analitik Jadi, kita klik bagian analitik Nah, analitik youtube inilah yang akan memberikan kita banyak sekali informasi tentang ya seputar apa yang harus kita tingkatkan Atau apa yang harus kita perbaikin dari video-video kita atau channel kita Nah, di tab pertama ada disebut dengan overview atau gambaran umum dari channel kita Kemudian, yang kedua ada disebut dengan reach atau jangkauan Nah, ini nanti kita bicara tentang ya berapa banyak jangkauan channel kita dan lain-lain Kemudian, ada engagement atau interaksi Kemudian, ada audience Yaitu audience ya Bahasa Indonesia siapa ya? Ya, audience ya Kemudian, ada revenue atau penghasilan Nah, ini kalau buat Anda yang mulai memonetisasi channel gitu ya Menurut saya ini juga monetisasinya sudah mencapai Cuma masih di review ya Jadi, memang belum ada penghasilan Tapi, ya goal saya sih bukan di monetisasinya Tapi, lebih ke branding sebetulnya So, kita akan lihat satu-satu ya Pertama, Anda bisa lihat di sini view View adalah jumlah tayangan Atau jumlah berapa banyak orang yang menonton Seperti itu Kemudian, watch time dalam menit gitu ya Ada berapa menit video kita ditonton di keseluruhan channel Kemudian, subscriber selama 28 hari terakhir Jadi, di sini kita bisa mengubah namanya timeline waktu kita 7 hari misalnya ya Jadi, 7 hari terakhir subscribernya nambahnya 77 Misalnya gitu ya 28 hari atau 90 hari Ya, seperti itulah Jadi, kalau Anda lihat misalnya 90 hari terakhir Nah, punya saya ya steady ya Jadi, kurang lebih view-nya ya so-so gitu ya Kemudian, kalau Anda lihat dari sisi subscriber 90 hari terakhir juga so-so Bahwa, justru di akhir-akhir Kalau Anda lihat di dalam grafik seperti ini Itu saya baru mulai rajin upload video itu Di minggu-minggu terakhir ini Dan, kalau Anda lihat Yang saya lihat dan saya amatin adalah Kalau Anda lihat Ada pattern tertentu saat saya posting di Rajin posting Jumlah subscriber selalu menambah gitu ya Saat saya sudah berhenti posting Mulai turun lagi Sama halnya di sini Nah, kalau Anda lihat di trend yang baru Juga tidak pernah bolong sampai Subscriber ini Tidak ada yang subscribe sehari gitu ya Tapi, kalau Anda lihat Sekarang patternnya sudah Hampir setiap hari ada yang subscribe Justru di akhir-akhir Di hari-hari Tanggal 27 ya Agustus kemarin Subscribernya lumayan meningkat Jadi, apa yang saya amatin adalah Dengan kita rajin memposting Konten Harian atau mingguan gitu ya Itu sangat membantu sekali Pertumbuhan channel kita Itu yang saya amatin di channel saya Oke, kita bisa turun ke bawah Kemudian Anda bisa lihat Memangnya talk videos Jadi, selama 90 hari terakhir Video mana yang paling rame gitu ya Jadi, video saya itu ekstrim banget ya Ada satu video yang memang Memang rame banget Dimana itu Ya, acara masih kawasan di Instagram Ini salah satu Video yang kayaknya sih Memang dipush sama YouTube Dan kalau yang penting saya suka juga Lihat adalah Namanya real-time activity Jadi, selama 48 jam terakhir YouTube memberikan kita Grafikal gitu ya Seperti apa Pola orang yang menonton video kita Di keseluruhan channel gitu ya Kalau Anda lihat Di sini ada yang sepi-sepi Saya biasanya kalau lihat Di bagian sepi Nah, ini jam 6 pagi ya Jam 6 pagi Jadi, kayaknya subuh Sampai jam 6 pagi Itu Low Low timenya Kemudian mulai jam 7, jam 8, jam 9 Jam 10 Itu mulai rame Nah, ini indikasinya apa Kalau Anda lihat pattern harian Sama ya Jam 2 pagi Ada turun lagi Sama 3, 4, 5, 6, 7 Sama ya Jadi, patternnya di angka Bukan di angka Di jam 6, 7 gitu ya Di channel saya terutama Itu kebanyakan Kecil sekali Jadi, kalau Anda mau upload Atau posting Video Saran saya adalah Carilah di waktu-waktu Yang peak time Seperti ini Mungkin ya Carilah di range Sore ya Mungkin jam 6, jam 7 Sore Karena itulah Waktu yang paling rame Orang tonton Channel-channel Anda Jadi, karena kalau orang yang subscribe Kan akan dapat notifikasi Dan mereka Kalau misalnya mereka sering Atau menonton Sedang menonton Youtube Gitu ya Mereka bisa melihat notifikasi Dan langsung melihat channel Anda Atau video yang baru Anda upload Nah, itu bedanya Kalau kita Postingnya di pagi hari Kan masih belum banyak yang buka Gitu ya Berdasarkan analitik ini Maka Ya, jangan di push video Anda Atau upload video Anda Itu pagi hari Seperti itu Oke, kemudian saya akan Lanjut ke tab bagian dulu Di sini ada reach Reach-nya adalah jangkauan Kalau dibicara tentang jangkauan Kita akan bicara tentang Jumlah impresi Keseluruhan Video kita Dari semua Satu channel Gitu ya Kemudian namanya Impression click to rate Click to rate-nya adalah CTR Biasa paling Sering disebut Gitu ya CTR ini Apa sih sebenarnya Perbandingan antara Jumlah impresi Dan click-nya Gitu ya Kemudian view Sama ya Jumlah Kemudian unique viewer Itu adalah jumlah penonton Jadi orangnya 44.000 orang Gitu Kalau Anda scroll ke bawah Di sini Anda bisa lihat Bahwa komposisi channel saya Itu 78% Itu Traffic-nya Datang dari YouTube Search Dan ini memang hal Yang saya sengaja Karena memang saya sedang Sekarang Kalau Anda lihat Di video saya Tentang YouTube Lanking Factor Di situ saya punya Saya membagikan strategi Yang saya pakai juga Dimana saya sekarang Lagi konsentrasi Untuk membangun Fondasi channel saya Dengan membangun Yang namanya Evergreen Content Dan 3 bulan mendatang Baru saya akan fokus Untuk membangun Yang namanya Trending Content Gitu ya Trending Content Itu untuk ngejar Yang namanya Suggested Video Dan ini sekali lagi Berbeda nanti Strateginya Kalau Anda yang Modelnya kayak saya Ya kita fokus Bangun konten Terus aja dulu Selama Kalau saya sih Menyelesaikan beberapa Series Video gitu ya Saya menyelesaikan beberapa Series video Untuk YouTube Search Kemudian baru saya Pindah ke Suggested Video Suggested Video ini Lebih ke arah Kalau orang-orang Yang membangun Konten Trending Viral Challenge Nah itu Biasanya mereka Yang membangun Dari Suggested Video Karena Kalau yang lagi Viral-viral Kayak gitu Biasanya itu Akan banyak banget Dapat Suggested Video Sedangkan kalau Evergreen Content Atau konten-konten Yang biasanya Dicari Ya maksudnya Nggak se-viral Yang Content Trending Itu biasanya Akan dapat Traffic yang Biasanya itu Lebih Steady Atau Stabil Seperti itu Jadi sekarang Saya lagi pengen Bangun channel Stabil dulu Kemudian Baru saya akan Ngejar Yang namanya Trending Konten Seperti itu Tapi Jelasnya nanti Anda bisa lihat Strategi saya Di video saya yang lain Tentang Youtube Ranking Faktor Anda bisa tonton Di sana Dan kemudian Kita masuk ke Bagian yang kedua Sebelah kanan Anda bisa lihat Di sini bahwa Nanti yang saya suka Dari bagian ini Itu enak banget Lihatnya Dimana Di atasnya Sudah kelihatan Namanya Impresi Impresi Seluruhan Mungkin ini terlalu Tinggi ya Saya akan coba Ubah ke 28 hari Oke 28 hari terakhir 129 ribu Impresi Ternyata saya dapat Impresi itu 11 ribu Artinya adalah Saya dapat Orang yang klik Dari 129 ribu Itu Ada 8,5% Dan Hasilnya Saya dapat 11 ribu Impresi Seperti itu Dan apa Indikasi ini Gitu ya Kalau buat saya Target saya Si sebetulnya CPR itu Sekitar 5 sampai 6% Kalau saya pribadi Sebetulnya ya Tapi Kalau menurut saya Saya ngejar Sebetulnya Mungkin 10% Tapi itu Udah Agak Luar biasa Sekali Tapi yang Saya amatin Adalah Kalau CTR Ini Itu erat Sekali Hubungannya Dengan yang Namanya Thumbnail Kita Jadi Kalau thumbnail Video Anda Itu Biasanya Nggak Bagus Artikan Anda Nggak Dapat Klik Karena Klik Itu Penyakitnya Biasanya Ada di Thumbnail Kalau thumbnail Anda Itu Nggak Diklik Orang Maka CTR Anda Biasanya Rendah Nah Sekarang Balik lagi Sebelum CTR CTR Bicara tentang Klik Atau Custom Thumbnail Kalau Misalnya Yang Impressionnya Justru Yang sedikit Impressionnya Dikit Maka Penyakitnya Dimana Ya Penyakitnya Artinya Konten Anda Itu Tidak Muncul Di Pencarian Atau Tidak Dapat Suggestes Video Jadi Pilihannya Antara Dua Artinya Anda Perlu Belajar Untuk Mengoptimasi Video Anda Seperti Itu Jadi Kalau Impresi Sedikit Ya Belajarlah Optimasi Konten Buat Konten Lebih Banyak Agar Anda Bisa Dapat Impresi Lebih Banyak Nah Kalau Misalnya Anda Dapat Banyak Impresi Tapi Klik Ratenya Kecil Misalnya Gitu Ya Maka Yang Anda Perbaikkan Custom Thumbnail Mulailah Belajar Untuk Buat Custom Thumbnail Kalau Udah Buat Custom Thumbnail Bagus Klik Ratenya Bagus Tapi Memperbaikin Isi Konten Anda Seperti Itu Jadi Ini Yang Saya Suka Dari Satu Bagian Kecil Ini Aja Tapi Sangat Jelas Banget Menjelaskan Tentang Keseluruhan Apa Yang Harus Kita Lakukan Di Dalam Mengembangkan Channel Kita Seperti Itu Kemudian Kalau Saya Scriber Kebawah Lagi Ada Yang Sources External Bisa Anda Lihat Dari Total Traffic Saya Keseluruhan Channel Ada Proporsi Ini Makan 8,1% Ya Menurut saya Lumayan Juga Dari Google Search Facebook VK Nah Saya Juga Nggak Ngerti Ini Apa Ya Kemudian Ada Playlist Playlist Yang Saya Sedang Bangun Memang Sekarang Tentang Youtuber Jadi Memang Playlist Ini Harus Yang 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 Tinggi Sekarang Karena Saya Masih Belum Bangun Yang Playlist Lain Kalau Kita Lihat Lagi Kebawah Disini Kemudian Kita Masuk Ke Tab Yang Ketiga Yaitu Engagement Atau Interaksi Nah Interaksi Sendiri Itu Juga Salah Satu Hal Yang Cukup Penting Buat Anda Lihat Karena Ini Salah Satu Bagian Dari Ranking Faktor Video Anda Kalau Anda Lihat Kebawah Disini Ada Banyak Yang Disebut Engagement Pertama Keseluruhan Video Pasti Kemudian Ada Yang Top End Screen Biasanya Kalau Anda Lihat Selalu Memberikan Namanya Tombol Subscribe Dan Link Video Ke Video Yang Lain Nah Ternyata Dari Video 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 Saya Video Yang Paling Banyak Dapat Klik Misalnya Dapat 6 Video Ini 4 2 1 Seperti Itu Nah Kemudian Apa Yang Diklik Nah Disini Kebanyakan Video Yang Diklik Dan Resend Upload Subscribe Malah Tidak ada Yang Klik Jadi Saya Bisa Belajar Dari Sana Tapi Kecil Jadi Memang Masih Kemungkin Yang Banyak Yang Nonton Memang Subscriber Sendiri Top Playlist Masih Sama Top Card Card Sendiri Saya Masih Jarang Gunakan Karena Memang Saya Belum Punya Banyak Konten Kalau Sudah Banyak Konten Baru Nanti Saya Banyak Bermain Card Seperti Itu Tapi Kalau Anda Memang Membuat Card Banyak Anda Bisa Melihat Di Engagement Di Tab Engagement Ini Oke Selanjutnya Bicara Tentang Tab Keempat Yaitu Audience Nah Audience Sendiri Itu Bicara Tentang Typical Audience Anda Seperti Apa Nah Kita Bisa Melihat Secara Grafik Itu Ya Bisa Lihat Grafik Unique Viewers Itu Jumlah Orang Jadi Hari Ini Ada Yang Lihat Misalnya 500 Misalnya 500 Orang Yang Melihat Nah Kalau Anda Lihat Sini Bisa Lihat Bahwa Dari Whatsapp Subscriber Yang Yang Gak Tau 4,9% Dan Yang Subscriber 2,5% Nah Dari Sini Kita Bisa Tau Bahwa Tingkat Subscriber Kita 2,5% Jadi Anda Harus Bisa Mengira Gira Kalau Semakin Banyak Impresi Atau Unique Viewers Yang Anda Bisa Dapatkan Ya Kalian Nanti 2,5% Intinya Balik Lagi Kalau Anda Rajin Buat Konten Youtube Maka Subscriber Anda Bisa Terus Bertambah Jadi Conten Oke Selanjutnya Kita Lihat Juga Bahwa Subscriber Bell Notification Saya Jujur Masih Gak Terlalu Paham Dengan Bagian Ini Walaupun Saya Ngerti Dikit Jadi Ini Subscriber Yang Menyalakan Semua Notifikasi Untuk Channel Kita Ada 23% Dimana Saya Sebenarnya Coba Ngikutin Patokannya Bahwa Tipikal Youtube Itu 10-30% Dan Punya Saya Di 23% Artinya Normal Seperti Itu Kemudian Untuk Channel Dan Menable Youtube Notifikasi Di HP Seperti Itu Itu Ada 16% Dan Tipikal Youtube 5-20% Dan Saya Di 16% Artinya Normal Seperti Itu Jadi Ini Menurut Saya Normal Selama Masih Dalam Range Tipikal Youtube Seperti Itu Nah Selanjutnya Kita Melihat Tentang Di Gender Video Saya Kebanyakan Di Laki-laki Segmen Pasarnya Segmen Target Kemudian Country Indonesia Pastinya Saya Juga Gatau Ada Orang Luar Lain Lagi Yang Nonton Video Saya Tapi Mostly Kebanyakan Indonesia Di Range Umur 18-34 Kebanyakan 88% 13-17 Itu Di Apa 13-17 80,1% Kemudian Video Saya Kebanyakan Memang Belum Ada Subtitle Jadi Memang Kalau Belum Ada Subtitle Ya Nggak Ada Yang Bisa Dicek Gitu Ya Sekurang Lebih Ini Kemudian Saya Masuk Ke tab Terakhir Yaitu Di Revenue Revenue Di sini Nanti Harusnya Nanti Anda bisa Melihat Yang namanya Monthly Estimated Revenue Itu Anda Bisa Lihat Saya Tentang Video Sampai Tentang Bisa Buka Lifetime Lifetime Harusnya Ada Nanti Nanti Bisa Muncul Seperti Ini Jadi Anda Bisa Lihat Bahwa Top Ending Video Anda itu yang mana gitu ya kemudian ya Anda bisa lihat nanti struktur video Anda kemudian estimated video-video seperti apa kemudian tipe iklan yang muncul Anda dapatkan itu yang paling banyak ngasihkan uang yang mana ternyata untuk video saya misalnya skippable misalnya ya jadi orang yang skip-skip itu ternyata juga ngasihin duit misalnya gitu ya bumper ads itu yang video yang tidak bisa di skip gitu ya ada 24% dan namanya display ad itu yang biasanya muncul di sebelah kanan ya di kanan atau di bawah video bisa gitu itu 9,4 persen intinya Anda bisa mempelajari mendapatkan data seperti ini juga kalau memang video Anda atau channel Anda itu udah dimonetisasi seperti itu Oke jadi kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan tentang channel gitu ya tapi kalau terakhir yang ingin saya juga jelaskan kepada Anda bahwa Anda bisa klik juga namanya c-more di bagian bawah gitu ya Anda bisa klik c-more dimana itu kalau membuka namanya pop up baru gitu ya dan di sini bisa melihat data yang lebih detail lagi daripada yang tadi yang tadi itu lebih ke arah ya secara keseluruhan secara umum gitu ya ntar saya akan coba ubah ya itu peluang terakhir aja biar enggak terlalu jauh banget gitu ya lompatnya oke Anda bisa lihat di sini nanti Anda bisa lihat berdasarkan per video gitu ya pertumbuhannya jadi misalnya video ini mendapatkan membantu channel saya mendapatkan 142 subscriber gitu ya yang ini 45 22 dan kawan-kawan kemudian Anda bisa lihat juga yang namanya persentase video ini ternyata memberikan di channel saya itu 60 persen yang ini 11 persen 8 persen 6 persen dan seterusnya Anda bisa lihat ya jadi memang tidak semua konten saya itu berhasil gitu ya jadi makanya Anda harus rajin buat konten Anda terus buat konten biar Anda bisa belajar konten seperti apa sih sebetulnya cocok untuk Anda masukin di YouTube Anda seperti itu dan kalau Anda lihat juga di sini ada yang namanya impression click to read kalau Anda sadarin di sini bisa belajar dari video Anda itu apakah thumbnail video saya ternyata misalnya bagus misalnya gitu ya semakin tinggi click to read maka semakin baik custom thumbnail itu maka Anda bisa menjadikan itu benchmark agar untuk dibuat ke video-video berikutnya seperti itu ya jadi kan bagus nih 10 persen yang ini 7,2 persen nah ini ada 3,7 kalau 3,7 gimana nah saya bisa lihat oh ternyata thumbnail yang seperti itu jelek misalnya gitu ya nah misalnya ini bagus misalnya 10 persen kita coba lihat nah ternyata yang seperti ini yang orang suka misalnya gitu ya 10 persen jadi dari sana karena lah Anda bisa belajar kasih ingat sekali lagi klik to read itu adalah custom thumbnail kalau impresi ini dari optimasi video Anda jadi sekali lagi ada banyak hal yang bisa anda lihat di sini ya dari tapi lebih banyak lagi yang bisa lihat satu-satu ya traffic source tuh sama cuman lebih detail ke masing-masing video aja jadi kebanyakan YouTube search punya saya masih memang eksternal YouTube ada feature dan kawan-kawan gitu ya intinya Anda masih bisa banyak baca lagi di sini ya secara geografi di sini ya Indonesia ya masih cuman negara nggak terlalu kepake banget sih sebetulnya ini viewer age ya Anda bisa lihat per umur gitu ya range umur berapa lama mereka menonton gitu ya watch time minute-nya berapa lama dah saya baru tahu ya ternyata watch time minute-nya kecil sekali buat yang range umur 13-17 ya karena mungkin nggak terlalu relevan dengan mereka justru lebih relevan kepada mereka yang 18-24 dah 18-34 ya kemudian di selanjutnya kita lihat di viewer gender Anda juga bisa berdasarkan gender memang punya saya itu paling banyak ditonton oleh laki-laki dan laki-laki memang lebih betah nonton video saya gitu ya mungkin nggak tahu ya kenapa ya laki-laki yang suka ya oke balik lagi revenue source ini karena sekalian juga masih belum monetize ya jadi saya nggak bisa ngasih lihat ada data tapi intinya Anda bisa lihat-lihat data di sini kemudian subscription status Anda bisa lihat di sini mereka yang subscribe itu berapa banyak ya dari view kemudian rata-rata view berapa kemudian subscription source itu dari mana ya nah kebanyakan dari watch page jadi orang yang menonton video saya itu yang jadi subscriber ini dari orang yang masuk ke channel jadi orang yang masuk ke channel itu ada juga ya 16 YouTube home ini saya juga nggak tahu di mana ya YouTube home itu mungkin muncul di home HP gitu ya YouTube search gitu ya dan search subscribe ada dua ya saya baru tahu juga ya kemudian Anda lihat di more ini banyak sekali nanti hal-hal yang bisa Anda lihat Anda coba otak-atik sendiri aja cuman saya sih pribadi memang jarang melihat di bagian sini saya paling sering lihat cuman di bagian di video itu kalau di bagian sini dan sudah saya biasanya lihatnya cuman di depan jadi hal yang paling saya suka sebetulnya paling sering saya lihat ya itu cuma di bagian yang rich bagian rich di bagian sini saya paling suka sering lihat nah di bagian sini yang paling saya sering lihat gitu ya karena saya dari sini aja saya udah tahu apa yang harus saya perbaikin apa yang harus saya tingkatkan seperti itu jadi kurang lebih itu ya cara membaca analisa atau analitik YouTube selain kalau memang ada kurang Anda bisa coba berikan di komentar gitu ya biar saya juga bisa belajar dari Anda tentunya saya juga yakin Anda mungkin lebih jago dari saya Anda mungkin lebih pengalaman dari saya saya sangat senang sekali kalau Anda mau sharing di berbagi dengan saya juga bersama-sama belajar gitu ya berikan informasi di komentar dan kalau memang Anda suka dengan video ini pastikan Anda like video ini sampai jumpa di video berikutnya